Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur isolasi mandiri di rumah yang harus diketahui masyarakat luas. Perlu ditekankan bahwa syarat kasus positif yang dapat melakukan isolasi mandiri ialah jika tidak ada fasilitas isolasi terpusat terdekat yang tersedia dan diperuntukkan hanya untuk kasus yang tidak menunjukkan kejala atau kejala ringan. Berikut prosedur yang harus diperhatikan baik sebelum atau saat prosedur isolasi mandiri dilakukan. Pertama, persiapan prosedur isolasi mandiri yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan stok obat-obatan dasar seperti vitamin C, D, ZN atau zinc atau jenis obat-obatan lain sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat-alat kesehatan dasar seperti termometer atau pengukur suhu dan oximeter atau pengukur saturasi oksigen. Yang ketiga adalah mempersiapkan masker dan cairan desinfektan yang dapat terbuat dari air dengan sabun atau deterjen maupun cairan desinfektan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, menyediakan ruangan terpisah yang tidak terakses oleh anggota keluarga lainnya. Yang kelima, mempersiapkan daftar kontak orang terdekat dan terpercaya maupun hotline penting untuk perbantuan saat darurat. Selanjutnya, hal yang penting juga diketahui adalah diperhatikan prosedur isolasi mandiri yang dilakukan yaitu pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan berolahraga 3-5 kali seminggu, makan makanan bergisi seimbang, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pengelolaan sampah dan limbah harian harus dilakukan dengan hati-hati oleh pendamping, minimal menggunakan APD, barang habis pakai harus disimpan dalam wadah tertutup, sedangkan barang yang tidak habis pakai harus dibersihkan terpisah dengan barang yang digunakan oleh anggota keluarga lainnya. Yang ketiga selanjutnya, melakukan desinfeksi rutin khususnya kepada alat-alat rumah tangga yang sering disentuh contohnya gagang pintu, kran, toilet, wastafel, saklar, meja, atau kursi. Kemudian selanjutnya, menjamin bahwa ruangan isolasi mandiri mendapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik melalui secara rutin membuka jendela kamar. Sebisa mungkin melakukan pencatatan mandiri terkait perkembangan setiap gejala dan kondisi tubuh seperti suhu tubuh, laju nafas, maupun saturasi oksigen perharinya dengan alat kesehatan yang dimilikinya untuk memudahkan proses pencatatan yang akurat oleh petugas puskesmas yang mengawasinya. Dan pastikan isolasi mandiri dilakukan minimal 10 hari untuk kasus tanpa gejala dan 10 hari untuk kasus dengan gejala ringan dengan tambahan 3 hari dalam keadaan tanpa gejala. Jika terjadi perburukan kondisi yang umumnya ditandai dengan gejala demam, batuk, kemudian sesak nafas cepat dengan frekuensi lebih dari 30 kali per menit, maka segera hubungi nomor darurat dan layanan dokter atau petugas puskesmas setempat. Pastikan protokol kesehatan saat memobilisasi pasien ke puskesmas atau rumah sakit diterapkan secara ketat menggunakan ambulans milik pemerintah setempat dengan petugas yang mengenakan APD secara lengkap. Saya perlu ingatkan bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk dapat memanfaatkan layanan gratis konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat pokok secara gratis bagi pasien COVID-19 melalui 11 fasilitas telemedicine. Layanan ini dapat dimanfaatkan setelah pasien melakukan testing di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Kedepannya, pemerintah akan berupaya memperluas fasilitas ini ke berbagai daerah lainnya. Kita tahu bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun, dimohon kepada masyarakat untuk tetap waspada tanpa merasa takut secara berlebihan. Saat ini, senjata ampuh kita ialah menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsisten. Dan tidak akan bisa kita lakukan jika kita cemas atau dipenuhi rasa takut dan khawatir. Bukan saatnya kita merasa canggung, tidak enak, atau bahkan merasa acuh untuk menerapkan protokol kesehatan baik saat isolasi mandiri maupun berkegiatan lain. Ini adalah mandat kolektif nasional untuk memakai masker, menutup hidung dan mulut secara sempurna, menjaga jarak minimal 1 meter saat beraktifitas di luar rumah, dan mencuci tangan bahkan sesering yang kita bisa. Dimohon kerjasama masyarakat untuk kompak menjalankan pengendalian COVID-19 secara sungguh-sungguh.